Intro Halo, Assalamualaikum Dengan Teteh disini Kembali lagi Di channel The Hash Room Bersama Teteh tentunya Sekarang saya akan berbagi dengan kawan-kawan Bagaimana cara membuat Face mask extension Atau Bahasa Indonesia bisa kita panggil Connector Masker Connector Masker yang dirajut Atau dikait Disini saya sudah menghadirkan Dua buah Connector Masker Yang sudah saya siapkan Yang satu terinspirasi Daripada Warna Bendera Indonesia Sangsaka Merah Putih Oke, Merah dan Putih Kemudian yang kedua Yang ini Terinspirasi Daripada Warna Bendera Malaysia Oke, tentunya Disebut dengan Jalur Gemilang Disini saya akan Buat demo Dengan menggunakan Dua warna ini Mari kita mulakan Kawan-kawan boleh pilih Dengan warna kesukaan sendiri Ataupun sesuai dengan Tempahan masing-masing Yang ini saya buat Disebabkan bulan Ogos ini adalah bulan kemerdekaan Tentunya untuk negara Indonesia Pada 17 Ogos Kemudian yang Untuk Malaysia Hari kemerdekaan Yaitu Tanggal 31 Ogos 2020 Mari kita mulakan Oke, step pertama Saya akan buat Magic Ring terlebih dahulu Kawan-kawan Sila pergunakan Teknik Magic Ring Masing-masing Kemudian Dalam Magic Ring ini Saya akan Buat 14 Single Crochet Single Crochet yang pertama Kedua Ketiga Keempat Oke Teruskan buat Single Crochet Di dalam lingkaran yang ini Atau dalam Magic Ring Kita sebut Oke 14 Single Crochet dalam Magic Ring Sudah pun siap Saya akan Tarik Oke Seperti ini Kemudian Saya akan slip stitch Ke atas Single Crochet yang pertama Tapi Slip stitch nya Di loop belakang Ya Salah satu loop Loop belakang Jangan di dua-dua loop ya Oke Seperti ini Kemudian Baris kedua Saya akan mulakan dengan Chain 2 Oke Kemudian Saya akan buat Di setiap lubang ini Saya akan buat Satu Mini Bean Stitch Oke Tapi di loop belakang Sahaja Oke Di loop belakang ya Bukan di kedua-dua loop Oke Ini adalah Lubang yang pertama Satu Dua Oke Mini Bean Stitch Yang pertama sudah pun Terbentuk Akhiri dengan Chain Satu Kemudian di lubang berikutnya Buat lagi Loop belakang Satu Dua Oke Mini Bean Stitch Yang kedua Teruskan Satu Ini boleh disembunyikan ya Di belakang Tiga Chain satu Buat lagi Mini Bean Stitch Di lubang berikutnya Back loop ya Oke Satu Dua Tiga Empat Teruskan Buat Mini Bean Stitch Di setiap lubang Hingga Ke Penghujung Baris Kedua Jumlahnya adalah Empat Belas Mini Bean Stitch Dibuat Di loop belakang Oke Ini adalah Mini Bean Stitch Yang ketiga Belas Satu lagi Mini Bean Stitch Yang terakhir Yang ke Empat Belas Oke Seperti ini Chain satu Kemudian Saya akan Buat Slip Stitch Ke atas Mini Bean Stitch Yang pertama Di sebelah sini Ya Tapi saya akan Slip Stitch Ke loop Belakang Oke Sebelum Slip Stitch Habis Saya akan Attach Atau Siapkan Warna Benang Yang baru Oke Seperti ini Sudah Selesai Row kedua Row ketiga Saya akan Mulakan Dengan Chain Lima Sorry Chain Lima Dengan Warna Benang Yang Baru Yang ini Yang silver Ini Kawan-kawan Boleh putuskan Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Kemudian Saya akan Slip Stitch Ke Lubang Berikutnya Di Front loop Front loop Oke Seperti ini Kemudian Masih di Loop Depan Saya akan Buat Satu Single Crochet Satu Loop Kedepan Lagi Dua Oke Slip Stitch Ke Loop Ke Loop Depan Seperti ini Chain Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Slip Stitch Lagi Ke Lubang Berikutnya Ambil Loop Depan Saja Oke Seperti ini Sorry Agak Ketat Sedikit Oke Kemudian Single Crochet Di Lubang Depannya Semua Loop Depan Oke Kemudian Slip Stitch Lagi Di Lubang Berikutnya Ambil Loop Depan Saja Chain Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Slip Stitch Ke Lubang Berikutnya Loop Depan Saja Oke Single Crochet Di Lubang Berikutnya Satu Dua Oke Teruskan Ulangi Step yang Sama Seperti yang Sudah saya tunjuk Di depan Ini Sampai Ke Penghujung Sini Jadi Di Row Ketiga Ini Kita Akan Dapati Nanti Tujuh Ring Untuk Membentuk Kelopak Bunga Nanti Oke Kawan Kawan Kita Teruskan Ini Adalah Ring Yang Terakhir Yang Ketujuh Slip Stitch Ke Lubang Berikutnya Masih Tetap Di Back Loop Kemudian Ada Dua Lagi Lubang Kita Buat Satu Single Crochet Dan Yang Terakhir Satu Single Crochet Disini Oke Sudah Nampak Ya Ini Adalah Baris Ketiga Membentuk Ring Ring Ini Nanti Kita Akan Isikan Dengan Menggunakan Warna Yang Sama Yang Ini Seterusnya Baris Keempat Kita Akan Membuat Satu Stitch Yang Baru Putus Dulu Benang Yang Ini Boleh Kemaskan Dengan Lighter Supaya Tidak Terbuka Oke Perhatikan Baris Keempat Kita Akan Bekerja Di Lingkaran Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Oke Membentuk Petal Bunga Kita Panggil Petal Bunga Caranya Dari Tempat Yang Terakhir Kita Akan Terus Masuk Ke Ring Pertama Oke Perhatikan Satu Oke Dua Tiga Empat Empat Lima Enam Oke Tujuh Kita buat Tujuh Tujuh kali Lilitan Kemudian Yang pertama Saya akan Keluarkan Dua loop Oke Dua Kemudian Yang seterusnya Saya akan Keluarkan Tiga Tiga Ambil Benang Keluarkan Melalui Tiga Loop Oke Kedua Ini Nampak Satu Dua Tiga Oke Nampak Ya Keluarkan Tiga Oke Empat Keluarkan Lagi Tiga Kait Benang Keluarkan Tiga Oke Benang Ini adalah Yang terakhir Dan ini adalah Yang terakhir Oke Boleh paham ya Kemudian Step Seterusnya Rho Keempat Ini Dan Rho Kelima Kita Bekerja Sekali Chain Satu Oke Chain Satu Kemudian Nampak Di sini Ada Lubang Oke Di sini Ada Loop Belakang So Kita akan Buat Single Crusade Di Atas Loop Tersebut Oke Ini adalah Yang pertama Single Crusade Yang pertama Oke Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nampak Kalau kita Perhatikan Seperti ini Kemudian Kita Tolak Ada Satu Loop Terbentuk Disini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh So Di Loop Tersebut Saya akan Kait Single Crochet Masing Masing Satu Yang Pertama Sudah Pun Terbuat Yang Kedua Satu Single Crochet Dengan Tiga Picot Cara Membuat Picot Satu Dua Tiga Oke Slip Stitch Ke Atas Single Crochet Yang tadi Tembus Dua Lubang Slip Stitch Oke Ini Ini Yang Kedua Kemudian Kita Beralih Ke Lubang Berikutnya Masih Kait Satu Single Crochet Kait Lagi Picot Di Atasnya Satu Dua Tiga Slip Stitch Ke Atas Single Crochet Yang Baru Saja Kita Buat Oke Picot Yang Kedua Sudah Bentuk Ini Single Crochet Yang Ke Empat Oke Chain Tiga Satu Dua Tiga Untuk Membentuk Picot Slip Stitch Ke Atas Single Crochet Yang Baru Saja Terbentuk Oke Ini Adalah Single Crochet Yang Ke Lima Masih Di Atasnya Ada Picot Oke Ini Single Crochet Yang Ke Enam Masih Ada Picot Di Atasnya Dan Ini Single Crochet Yang Terakhir Yang Ketujuh Yang Mana Atas Single Crochet Yang Ketujuh Tidak Perlu Kita Membuat Picot Kelopak Bunga Yang Pertama Atau Petal Bunga Yang Pertama Sudah Terbuat Disini Ada Tujuh Single Crochet Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Yang Mana Picot Terbuat Di Single Crochet Kedua Tiga Empat Lima Dan Enam Saja Yang Terakhir Yang Pertama Dengan Terakhir Hanya Single Crochet Tidak Perlu Membuat Picot Oke Step Seterusnya Kita Ingat Yang Di Row Sebelumnya Ada Dua Single Crochet Disini Oke Saya Akan Buat Slip Stitch Ke Atas Single Crochet Yang Kedua Langsung Tarik Single Crochet Ataupun Slip Stitch Boleh Oke Saya Akan Buat Satu Single Crochet Di Atas Single Crochet Yang Kedua Seperti Ini Kemudian Ulangi Step Yang Sama Untuk Membentuk Petal Yang Kedua Caranya Perhatikan Baik Baik Oke Tidak Lilit Dulu Masuk Hook Ke Lingkaran Yang Kedua Ambil Benang Kita Kira Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Dan Yang Terakhir Tujuh Oke Tujuh Kemudian Saya Akan Keluarkan Dua Loop Oke Sekejap Oke Saya Akan Keluarkan Yang Pertama Dua Loop Terlebih Dahulu Kait Benang Keluarkan Dua Loop Oke Kemudian Step Seterusnya Keluarkan Tiga Tiga Satu Dua Tiga Tiga Oke Keluarkan Lagi Tiga 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 Satu Dua Tiga Oke Dan Ini adalah Yang Terakhir Oke Step Seterusnya Sudah terbentuk Ini Step Seterusnya Adalah Change Satu Kemudian Single Croce Di Atas Loop Yang Ini Yang Pertama Satu Single Croce Sudah Terbentuk Tidak Perlu Membuat Picot Kemudian Nampak Ya Disini Ada Loop Yang Terbentuk Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh So Kita Akan Buat Satu Single Croce Di Loop Yang Terbentuk Ini Satu Single Croce Kita Buat Picot Satu Dua Tiga Slip Stitch Ke Atas Single Croce Yang Terbentuk Oke Dua Satu Dua Tiga Dan Ini Single Single Croce Yang Terakhir Tidak Perlu Membuat Picot Oke Petal Yang Kedua Sudah Terbentuk Seperti Ini Silahkan Ulangi Step Yang Sama Oke Di Hadapan Ini Ada Dua Single Croce Satu Kedua Oke Saya Akan Buat Single Single Croce Pertama Kita Akan Skip Satu Single Croce Di Atas Single Croce Yang Kedua Oke Lengkap Petal Yang Kedua Teruskan Membuat Petal Yang Ketiga Ke Empat Kelima Ke Enam Dan Ketujuh Kita Akan Berjumpa Di Petal Yang Ketujuh Oke Kawan Kita Teruskan Ini Adalah Petal Yang Terakhir Sudah Hampir Siap Saya Akan Buat Satu Single Croce Ke Atas Single Croce Yang Atau Slip Stip Boleh Yang Terakhir Kita Buat Slip Stitch Oke Seperti Ini Sudah Lengkap Ada 7 Petal 1 2 3 4 5 6 7 Oke Warna Yang Ini Kita Boleh Putuskan Kenapa Saya Menggunakan Lighter Sebab Supaya Benang Poli Tidak Mudah Terborai Tidak Mudah Terbuka Daripada Twisting Dia Oke Kelebihan Yang Ini Saya Semunyikan Di Bagian Belakang Oke Boleh Ikat Dengan Yang Pertama Oke Oke Kemudian Saya Kemaskan Kemaskan Oke Ini Bagian Belakang Bagian Belakang Ini Kita Ada Satu Loop Yang Belum Terpakai Oke Seperti Ini Dan Ini Adalah Bagian Belakang Seperti Ini Set Seterusnya Saya Membuat Tali Tali Yang Ini Kiri Dan Kanan Saya Menggunakan Warna Yang Silver Ini Oke Seperti Ini Oke Kalau Kita Tekuk Oke Kita Akan Dapat Satu Loop Masing-masing Ada Loop Di Sini Oke Ambil Enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke Atau Mau Macam Ini pun Boleh Ambil Seperti Ini Ambil Warna Benang Yang Ini Kita Akan Membuat Talinya Seperti Ini Oke Sini Ambil Benang Oke Saya Akan Buat Satu Single Crusade Oke Di Loop Pertama Satu Kemudian Loop Berikutnya Dua Oke Tiga Empat Lima Dan ini Adalah Yang terakhir Oke Seperti ini Ada enam Single Crochet Chain Satu Kemudian Buat Lagi Satu Roll Lagi Satu Single Single Crochet Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke Cukup Dua Baris Single Crochet Kemudian Step Seterusnya Saya Akan Buat Mini Bean Stitch Lagi Chain Dua Untuk Memulakan Row Terbaru Oke Kemudian Saya Akan Buat Mini Bean Stitch Yang Pertama Dua Dua Loop Oke Satu Mini Bean Stitch Sudah Terbentuk Akhirnya Dengan Chain Satu Kemudian Lubang Berikutnya Kita Skip Skip Buat Lagi Mini Bean Stitch Di Lubang Berikutnya Satu Oke Dua Tutup Dengan Chain Satu Seperti ini Oke Kemudian Saya Skip Lagi Lubang Berikutnya Buat Lagi Mini Bean Stitch Yang Ketiga Satu Dua Dua Oke Kas Untuk Mini Bean Stitch Yang Ketiga Saya Tidak Tutup Dengan Chain Satu Tapi Saya Akan Buat Hub Double Crochet Di Lubang Berikutnya Untuk Menutup Oke Seperti Ini Oke Cantik Satu Baris Mini Bean Stitch Sudah Terbentuk Yang Ini Adalah Chain Dua Yang Ini Adalah Mini Bean Stitch Pertama Kedua Dan Ketiga Akhir Dengan HDC Atau Half Double Crochet Kita Akan Mulakan Lagi Dengan Chain Kedua Seperti Ini Oke Saya Akan Buat Mini Bean Stitch Oke Yang Ini Satu Oke Tutup Dengan Chain Satu Kemudian Lubang Yang Ini Saya Akan Skip Buat Mini Bean Stitch Di Lubang Berikutnya Satu Dua Oke Tutup Dengan Chain Satu Lubang Berikutnya Saya Skip Buat Lagi Mini Bean Stitch Di Lubang Berikutnya Oke Mini Bean Stitch Yang Ketiga Saya Tidak Tutup Dengan Chain Satu Tapi Saya Akan Buat Satu HDC Oke Ulangi Step Yang Sama Satu Dua Terbalikkan Kemudian Buat Mini Bean Stitch Di Lubang Depannya Tutup Tutup Dengan Chain Satu Skip Lubang Di Depannya Kemudian Buat Lagi Mini Bean Stitch Di Lubang Berikutnya Oke Skip Lubang Di Depan Buat Mini Bean Seed Di Lubang Berikutnya Oke Akhiri Dengan HDC Atau Half Double Crochet Oke Lakukan Hal Yang Sama Ulangi Step Yang Sama Dengan Yang Di Bawah Ini Buat Tali Sepanjang Yang Kita Mahukan Oke Nanti Jadi Seperti Ini Kalau Khas Yang Ini Saya Tukar Tukar Warna Depannya Seperti Ini Teruskan Kait Bahagian Tali Sesuai Dengan Panjang Yang Kita Inginkan Oke Kawan Kawan Saya Sudah Buat 8 Baris Mini Bean Stitch Nanti Terpulang Keperluan Kawan Kawan Mau Panjang Berapa CM Atau Berapa Inci Kemudian Saya Akhiri Dengan Dua Baris Single Crochet Chain Satu Oke Setiap Lubang Saya Isi Dengan Satu Single Crochet Jumlah Hanya Harus Ada Enam Tiga Empat Lima Enam Oke Kita Akan Buat Tiga Ro Single Cruci Ini adalah Single Cross Yang Terakhir Tali Untuk Sebelah Kanan Atau Kiri Sudah Pun Siap Saya Akan Putus Benang Panjang Sedikit Untuk Nanti Kita Akan Letak Button Atau Kancing Tinggalkan Seperti Ini Tali Sudah Pun Siap Kita Akan Buat Hal Yang Sama Di Sebelah Sini Ambil Enam Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dua Baris Single Crochet Kemudian Lanjut Dengan Baris Baris Untuk Mini Bean Stitch Oke Kawan-kawan Saya Sudah Siapkan Satu Tali Sebelah Kiri Oke Tampilannya Seperti Ini Dan Ini Adalah Button Yang Saya Akan Pasang Di Kedua Tali Ini Oke Cantikan Nanti Kawan-kawan Wala Explore Warna Butang Atau Warna Benang Yang Kawan-kawan Akan Perlukan Saya Akan Putus Benang Disini Ini Ini Tampilan Belakang Kita Boleh Perkemaskan Lagi Dan Tentunya Saya Memerlukan Jarum 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 Jahit Dengan Lubang Yang Besar Untuk Menjahit Butang Ini Seperti Ini Saya Tidak 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 Tunjuk Macam Mana Menjahit Ini Kita Jahit Seperti Biasa Aja Oke Alhamdulillah Sudah Pun Siap Seperti Ini Hasilnya Cantik Kan Kan Kauan-kauan Boleh Nanti Dicoba Di Rumah Menggunakan Benang Yang Berkualiti Tentunya Saya Menggunakan Benang Poli Indonesia Warnanya Sangat Cantik Dan Warna Buttonnya Pun Sangat Sesuai Ini Tampilan Belakang Dan Ini Tampilan Depan Kalian-kauan Boleh Pilih Warna Kesukaan Kawan-kauan Sendiri Yang Ini Sangat Spesial Edisi Kemerdekaan Untuk Malaysia Dan Tentunya Ini Adalah Edisi Kemerdekaan Negara Indonesia Oke Ada Sedikit Berbeza Disini Untuk Bagian Tali Terpulang Kawan-kawan Mau Menggunakan Stitch Untuk Bagian Tali Tapi Untuk Bagian Bunganya Saya Sudah Tunjukkan Caranya Oke Terima Kasih Assalamualaikum Selamat Mencoba Dan Jumpa Lagi Di Tutorial Seterusnya Seterusnya Terny Seterusnya 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 selamat menikmati